Intro Shalom dan selamat sahabat Saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnady Dan pada hari sahabat ini kita akan kembali Untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone Dan pada hari sahabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-8 Dengan judul Kisah Dua Orang Pencari Ayat intinya diambil dari dalam kitab Markus Pasal 10 Ayat 19 sampai ayat 21 Demikian firman Tuhan Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri Lalu kata orang itu kepadanya Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekurangan Pergilah, juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Teman-teman, pada hari sahabat ini kita akan mempelajari kisah Tentang dua orang yang bertanya kepada Yesus Tentang bagaimanakah mereka dapat memperoleh hidup yang kekal Nah pada suatu kali Berdirilah seorang ahli Taurat Untuk mencoba Yesus Ahli Taurat ini berkata kepada Yesus Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Kemudian Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat tersebut Dengan berkata Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kemudian ahli Taurat ini menjawab Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kemudian Yesus berkata Untuk menjawab ahli Taurat ini Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Nah ahli Taurat ini tidak puas dengan jawaban Yesus Sehingga dia bertanya lagi kepada Yesus Tetapi untuk membenarkan dirinya Ahli Taurat ini berkata kepada Yesus Dia berkata Dia bertanya Dan siapakah sesamaku manusia? Nah mendengar pertanyaan ini Untuk menjelaskan kepada ahli Taurat Siapakah yang dimaksud sesama manusia Maka Yesus memberikan suatu kisah perumpamaan Dimana Yesus menceritakan Ada seorang yang turun dari Yerusalem Menuju ke kota Yeriko Nah di tengah perjalanan Seseorang ini Jatuh ke tangan para penyamun Dan bukan saja merampoknya secara habis-habisan Tetapi orang ini juga ditinggalkan Dengan kondisi yang mengenaskan Dengan kondisi yang sudah setengah mati Nah tetapi setelah beberapa saat Orang ini ditinggalkan Adalah seorang imam Yang lewat dari jalan itu Dan imam ini melihat orang yang sedang Teraniaya ini Orang yang sedang menderita ini Tetapi imam ini lewat saja Dia tidak memperhatikan Dia tidak mau menolong Orang yang sedang tersiksa tersebut Setelah imam selesai lewat Kemudian datanglah juga orang lewi Tetapi orang lewi pun Berbuat hal yang sama Seperti yang imam melakukan Dia meninggalkan saja Orang yang sedang tersiksa ini Orang yang sedang menderita ini Dan kemudian Datanglah seorang samaria Nah seorang samaria ini Ketika ia melihat Orang yang sedang menderita Di tepi jalan itu Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Sehingga Orang samaria ini Dia pergi kepada orang tersebut Kemudian membalut luka-lukanya Menyiraminya dengan minyak dan anggur Tidak sampai di situ Orang samaria ini juga Menaikkan orang yang sedang kesakitan ini Ke atas tunggangannya Ke atas keledainya Dan kemudian Dia membawa Orang yang sedang menderita ini Ketempat penginapan Dan merawatnya Di sana Kemudian keesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilik penginapan itu Katanya Sambil dia menitipkan pesan Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan Lebih dari ini Aku akan menggantinya Waktu aku Kembali Nah setelah Yesus menceritakan Kisah ini Kemudian Yesus Mertanya kepada Ahli Taurat tersebut Siapakah Di antara ketiga orang ini Menurut pendapatmu Adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh Ketangan para penyamun itu Kemudian Ahli Taurat ini menjawab Orang yang telah Menunjukkan belas Kasihan Kepadanya Kemudian Yesus berkata Pergilah Dan perbuatlah Demikian Nah perlu diketahui Teman-teman Bagi orang Yahudi Pada saat itu Adalah Mereka sangat tidak senang Dengan orang Samaria Bahkan Untuk bertemu saja pun Mereka merasa Sudah tidak senang Bertemu dengan orang Samaria Tetapi Pada saat itu Yesus menggunakan Perumpamaan Tentang orang Samaria Yang dimana Orang Yahudi Menganggap bahwa Itu adalah orang yang tidak baik Untuk dijadikan Alat Perumpamaan Untuk mengenalkan Siapakah Sesama manusia Yang sebenarnya Artinya apa Artinya Yesus Menggunakan Siapa saja Tidak memandang Bulu Tidak memandang Ras Agama Dan lain sebagainya Untuk Menjadikan dia Sebagai alat-alat Tuhan Yesus dapat Menggunakan orang Samaria Untuk menjadi Contoh Teladan Bagi Ahli Taurat tersebut Untuk memberikan Pengertian Siapakah Sesama manusia Yang sebenarnya Nah setelah Yesus selesai Bertemu Dengan Ahli Taurat Ini Berikutnya Yesus berangkat Untuk meneruskan Perjalanannya Nah di tengah Perjalanan Datanglah Seorang yang Sedang berlari-lari Untuk menemui Yesus Dan sambil Berlutut di hadapan Yesus Orang ini Berkata Bertanya Kepada Yesus Guru yang baik Apa yang harus Keperbuat Untuk memperoleh Hidup yang kekal Pertanyaan yang sama Yang diajukan oleh Ali Taurat Yang ditanyakan juga Oleh orang yang Sedang berlari-lari ini Kemudian Yesus menjawab Mengapa kau Katakan aku baik Tak seorang pun Yang baik Selain daripada Allah saja Engkau tentu Mengetahui segala Perintah Allah Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksidusta Jangan mengingini Hak orang lain Hormatilah Ayahmu dan ibumu Dan orang ini Yang bertanya Kepada Yesus ini Menjawab Guru Semuanya itu Telah kuturuti Sejak masa mudaku Tetapi Yesus memandang Dia Yesus memandang Orang ini Dan menaruh Kasih Kepadanya Lalu berkata Kepadanya Hanya satu lagi Kekuranganmu Yesus mengetahui Apa yang sebenarnya Dibutuhkan Oleh orang ini Yesus berkata Juallah Apa yang kau miliki Dan berikanlah itu Kepada orang-orang miskin Maka engkau Akan beroleh Harta di sorga Kemudian datanglah Kemari Dan ikutlah aku Tetapi sayangnya Teman-teman Orang muda ini Yang kaya ini Yang sedang berlari-lari Untuk menemui Yesus Bertanya Apa yang harus diperoleh Untuk mendapatkan hidup yang kekal Dia menjadi kecewa Oleh karena apa? Oleh karena Dia Banyak Hartanya Ketika Yesus berkata Juallah Apa yang kau miliki Berikanlah itu Kepada orang-orang miskin Maka engkau Akan memperoleh hidup yang kekal Orang ini menjadi kecewa Lalu pergi Dengan sedih Sebab Banyak hartanya Melihat akan Hal yang dilakukan Oleh orang muda Yang kaya ini Maka Yesus Memandang pada Murid-muridnya Dan berkata Kepada mereka Alangkah sukarnya Orang yang beruang Masuk ke dalam Kerajaan Allah Nah teman-teman Apa yang boleh kita pelajari Pada hari sabat ini Yesus Sudah memberikan Amanat Yesus sudah memberikan Arahan Petunjuk Kepada Murid-muridnya Kepada kita Anak-anak Tuhan Untuk memperoleh hidup yang kekal Dengan cara apa? Dengan cara Menuruti segala perintah Allah Dan bukan hanya Sampai di situ Pena inspirasi Dalam buku Alfa dan Omega Jilid 6 Halaman 140 Mengatakan Bila para pengikut Kristus Mengembalikan Miliknya Kepada Tuhan Mereka Mengumpulkan Harta yang akan Diberikan kepada mereka Ketika mereka Mendengar perkataan Baik sekali Perbuatanmu itu Hai hambaku Yang baik Dan setia Masuklah Dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Teman-teman Firman Tuhan Mengatakan bahwa Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Kehidupan kita Di dunia ini Janganlah Berorientasi Kepada apa Yang ada di dunia Janganlah Terlalu sibuk Janganlah Terlalu fokus Untuk mencari Mengumpulkan Harta Yang ada di dunia ini Oleh karena Firman Tuhan mengatakan Nengat dan karat Akan merusakannya Tetapi Kalau kita Mencari harta Yang di sorga Kalau kita Berusaha untuk Mengumpulkan Harta yang di sorga Maka Ketika Tuhan berkata Baik sekali Perbuatanmu itu Hai hambaku Yang baik Dan setia Masuklah Dan turutlah Dalam kebahagiaanmu Maka itu Akan menjadi Suatu Sukacita yang terbesar Dalam kehidupan kita Kalau kita Boleh masuk Kedalam kerajaan Allah Nah teman-teman Dari orang muda Yang kaya ini Dia gagal Untuk Boleh menuruti Perintah Allah Oleh karena Dia lebih menyayangi Harta yang ada di dunia Ketimbang Harta yang di sorga Padahal Ketika kita Sudah memperoleh Harta yang di sorga Maka itu adalah Suatu harga Yang terbesar Harta yang Tak ternilai Harganya Bahkan Suatu Sukacita Bagi kita Kalau kita Boleh Menerima Harta tersebut Boleh masuk Kedalam Kerajaan Allah Nah teman-teman Yang perlu Kita lakukan Pada hari Sahabat ini Ketika kita Selesai Mempelajari Pelajaran Sekolah Sahabat ini Adalah Kita harus Mengasihi Tuhan Allah kita Dengan segenap Hati kita Dan kita juga Harus mengasihi Sesama kita manusia Seperti diri kita sendiri Seperti perumpamaan Yang telah diberikan Oleh Yesus Tentang orang Samaria Bagaimana caranya Mengasihi Sesama manusia kita Yaitu Dengan cara Memberikan Apa yang kita Memiliki Memberikan Berkat Yang Tuhan Sudah ditipkan Pada kita Harta kita Yang Tuhan Sudah berikan Pada kita Untuk kita Bagikan Kita Berikan Kepada orang-orang Yang membutuhkan Maka Kita akan Memperoleh Harta Di sorgah Dan ketika Tuhan berkata Masuklah Turutlah Dalam kebahagiaanmu Maka kita Akan memperoleh Hidup yang kekal Oleh karena itu Teman-teman Yang perlu Kita cari Pada saat ini Adalah Harta di sorgah Kasihilah Tuhan Kasihilah Berkat sesama kita Dengan berbagi Berkat yang Tuhan Sudah berikan Kepada sesama kita Maka berkat Sukacita sorgah Berkat Harta di sorgah Berkat Hidup kekal Akan kita terima Di dalam kehidupan kita Inilah pelajaran Sekolah Sahabat kita Pada hari sahabat ini Dan kalau teman-teman Menyukainya Silahkan untuk Di-like videonya Dan yang belum subscribe Saya ingatkan Untuk di-subscribe Dan jangan lupa Untuk dinyalakan Tombol loncengnya Supaya teman-teman Boleh mendapatkan Notifikasi Apabila ada Video yang terbaru Sampai jumpa Di video selanjutnya Tuhan memberkati Sampai jumpa